Berdasarkan petikan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 14 dari G Tahun 2020, tanggal 11 Mei 2020 Gerasi Terpidana Eka Sandi Bin Muran ditolak Karena telah dijadikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Langsung tentu poin aja ya Kita ikuti cuplikan sidang PK untuk tujuh terpidana Kasus asal tangkap Afinacirbon 2016 Yang dimana sidang PK itu dilaksanakan pada Tadi yang kedua Sidang PK yang kedua Tadi ya Hari Hari apa ini Ya Jaksa tetap bersikeras Hanya membacakan BAP dan putusannya Hanya membacakan putusan Mengatakan masalah gerasi yang ditolak oleh Presiden Nah kelihatannya Jaksanya ini Oknum Jaksanya ini Anu ya Tetap masih berpihak pada itu Berpihak pada Aib Turudiana Jadi gak berpihak pada kebenaran Tapi tetap membacakan putusan pengadilan Di tahun 2016 Dibacakan Dalam sidang PK tadi Hari Senin tadi ya Nah inilah Ini cuplikannya ya Waktu gerasi ke Presiden ya Sarat mengajukan gerasi Adalah Harus mengakui bahwa Dia itu bersalah Dan melakukan perbuatannya Untuk minta belas kasihan lah Untuk minta keringanan Kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Yaitu Jokowi Saratnya memang kayak gitu Dan kenapa Dari tujuh terpidan ini Minta Gerasi ke Presiden Karena udah gak ada jalan lain Sudah PK berkali-kali Di atas tahun 2016 PK-nya itu selalu kalah terus Karena gak ada saksi yang berani Untuk mengutarakan pada waktu itu Itu karena saksi-saksi kunci Itu gak berani tampil Takut dengan polisi Takut dengan pistolnya Takut dengan intimidasinya Nah itulah oke Kita simak langsung aja Pidana penjara seumur hidup Melakukan tindak pidana Turut serta melakukan Pembunuhan berencana Dan turut serta Melakukan kekerasan Memaksa anak 5. Bahwa Gerasi atau pengampunan Diberikan oleh Presiden Republik Indonesia Untuk mendapatkan pengampunan Dan atau Menegakkan keadilan hakiki Dan penegakkan hak asasi manusia Terhadap putusan pengadilan Yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap 6. Bahwa Pemberian gerasi tersebut Harus dilakukan secara tepat Untuk tercapainya Kepastian hukum Keadilan dan perlindungan Hak asasi manusia Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 7. Bahwa Sesuai pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang gerasi yang berbunyi Terhadap putusan pengadilan Yang telah memperoleh Kekuatan hukum tetap Terpidana dapat Mengajukan permohonan Gerasi kepada Presiden 8. Bahwa Berdasarkan ketentuan tersebut Faktanya Para pemohon peninjauan Kembali dalam perkara Aku telah mengajukan Gerasi dan ditolak Oleh Presiden Republik Indonesia Nah oke kawan tadi itu Pernyataan Gerasi Gerasi ke Presiden Jokowi Di tahun Kalau gak salah Gerasinya itu Tahun Di atas 2017 ya Pengajukan Gerasi Ke Presiden Jokowi Atas nama Eka Sandi ya Eka Sandi dan Jaya Yang saya cuplik Dalam potongan video saya Nah itu Atas dasar Harus mengakui Dan Gerasi itu Sebetulnya Dia harus mengakui Bahwa dia itu Telah melakukan Perbuatannya Ya itu Dan waktu itu Menurut sumber Yang bisa dipercaya Dia harus Menandatangani Asurat pengajukan Gerasi itu Dengan syarat Harus mengakui Apa yang telah Dilakukan Apa yang telah Dia perbuat Mengakui kesalahannya Permintaan maaf Dan sebagainya Itu atas Araan Dari Pihak lapas Dari pihak lapas ya Atasan dari pihak lapas Bukan pengarahan Atau bukan araan Dari Pengacaranya Bukan araan Dari Butitin Bukan araan Dari Naenggolan Jongki Naenggolan Bukan dari itu Itu araan Dari Pihak Oknum Penyidik Dan Oknum Yang ada di lapas Memang diarahkan Seperti itu Dan Mereka diiming-imingi Untuk keringanan Hukuman Dengan mengajukan Gerasi itu Maka 7-8 terpihdana itu Itu Mau menandatangani Dan akhirnya Gerasinya tetap Ditolak Karena Kasusnya memang Kasus Pembinian Dan Pimirkosaan Yang dimana Kasusnya itu Hanya rekayasa Oke langsung aja Kita simak aja Pidana Jaya bin Sabdul Mengajukan Gerasi kepada Presiden Republik Indonesia Melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Yang isinya Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 193 Garing Pid Garing 2017 Garing PT BDG Tanggal 1 Agustus 2017 Terkait Putusan Pidana Seumur hidup Telah Menjalani Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Sejak Tanggal 2 Juni 2017 Alasan Mengajukan Gerasi Atau Pengampunan Antara lain Menyadari Dan menyesali Atas perbuatan Yang dilakukan Terhadap Keluarga Korban Serta Bentuk Penyesalan Mengikuti Program Pembinaan Dilapas Belum Menikah Dan ingin Membina Keluarga Guna Mendapatkan Keturunan Yang bisa Berguna Untuk Bangsa Dan Negara Menjadi Tulang Punggung Dalam Keluarganya Surat Keterangan Dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Tanggal 24 Juni 2019 Tentang Terpidana Jayabin Sabdul Benar Menjalani Pidana Dan Mengikuti Program Pembinaan Dengan Berkelakuan Baik Dan Tidak Melakukan Pelanggaran Surat Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cirebon Tanggal 24 Juni 2019 Nomor W11 PAS 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 2 PK 0 01 01 02 11 07 Terihal Permohonan Gerasi Yang ditujukan Kepada Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Dan Kepada Presiden Republik Indonesia Dengan Alasan Dan Pertimbangan Antara Lain Bahwa Narapidana Jayabin Sabdul Mengaku Bersalah Dan Sangat Menyesali Perbuatan Yang Dilakukan Dan Telah Menerima Putusan Yang Dijatukan Sesuai Putusan Pengadilan Tanggal 26 Mei 2017 Junto Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 193 Garing PIT Garing 2017 Garing PT BDG Tanggal 1 Agustus 2017 Berdasarkan Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Garing G Tahun 2020 Tanggal 11 Mei 2020 Gerasi Terpidana Jayabin Sabdul Ditolak Karena Telah Dijatuhin Pidana Penjara Dijatuhin